Dipersembahkan oleh Oke, kita masuk ke box selanjutnya, Om Indro. Box nomor berapa? Ya, kalau orang Jawa itu percaya bahwa angka terbesar itu 9. 9, kita buka box nomor 9 ya. Work of DKI. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Padahal dari tadi kita juga sudah membicarakan Work of DKI, tapi memang banyak hal kenangan tentang para legenda ini yang masih terpatri dan menjadi pertanyaan sampai saat ini. Tapi sebelumnya, kita akan lihat dulu foto yang satu ini. Ini foto kapan, Mas Indro? 86. 86. Ini ketika kami syuting Sama juga bohong. Kami syuting, terus kami memang berkala membuat foto bertiga untuk fans kami. Dulu kan belum ada handphone ya, belum ada kamera. Jadi kita bagi-bagiin itu dengan tanda tangan. Makanya ada tulisan itu, salam dari Pak Arkop itu ada tanda tangannya masing-masing gitu. Kayak gitu. Itu kita bagikan ke ini. Karena susah kadang-kadang orang minta tanda tangan, segitu banyaknya, gak bisa semua kan waktunya sedikit. Jadi di momen ini, dulu Om Indro nyadar gak sekarang akan botak, Om? Itu sebetulnya kalau diangkat tuh, topinya udah mulai mundur juga tuh. Udah mundur? Itu alasan pake topi ya? Bukan alasan pake topi, saya dari kecil itu lekat dengan topi. Sampai sekarang. Tau gak sih? Oh itu juga yang dipake topi. Cuma gak keliatan lancar. Gak keliatan aja. Saya sebetulnya pake helm ya. Mas Indro, kenangan terindah apa sih bersama ketiganya yang paling ya, saya tahu pasti banyak kenangan indah, yang paling indah bersama dua sahabat ini? Ya, saya paling kecil diantara mereka. Tapi saya pernah menyatukan mereka, walaupun saya paling kecil. Menyatukan dalam arti? Suatu saat, Mas Dono dan Mas Kasino itu gak ngomong. Boleh pertanyaan, boleh enggak, tiga tahun gak ngomong. Tiga tahun gak ngomong, tapi kami berkarya tetap. Kenapa? Kami gak pecah, kami gak ribut, gak pisah. Karena kami sadar betul bahwa warkop itu anugerah Tuhan. Kami gak mau mengingkari anugerah Tuhan. Itu. Ini yang positif buat warkop. Tapi yang jangan ditiru adalah tiga tahun gak ngomong. Karena apa yang paling repot saya. Mas Dono tuh, walaupun kita bertemu gini nih, bertiga gitu. Misalnya Mas Dono, Mas Kasino, saya di tengah. Saya selalu di tengah gitu. Mas Dono ngomong ke Mas Kasino, dia mukanya ke saya. Tapi lu nanti, kas kalau di panggung itu, lu pancing gue ini ya, gini-gini. Tapi ngomongnya ke saya. Walaupun ngomongnya kas gitu. Nanti kasino juga. Lu juga, Don. Nanti kalau gue bilang, ini lu tangkep. Lu kadang-kadang suka gak nyambung lu. Misalnya kayak gitu ya. Di situ lu tuh ya. Nah, kalau di telpon itu yang lebih repot. Dulu kan telpon gak ada handphone kan. Jadi, telpon. Drog. Nanti lu bilang, Ano Pak Demu. Saya manggil Mas Dono Pak Demu. Jadi, di bilang kasino tuh. Bilang Pak Demu. Ntar kalau pas gue ini, itu cue untuk dia masuk gini-gini-gini. Gitu kan. Misalnya ya, ngatur. Bagian kapal gitu. Repot ya. Dono juga gitu. Eh, oke-oke. Tapi juga lu bilang Kang Mas Mo ya. Jadi kasino dibilangnya Kang Mas saya. Kang Mas Mo, gini-gini. Nanti kalau gue ini-gini juga terus nyambungnya ke sana ya. Supaya gue bisa masuk yang ini. Bicara soal bahan gitu. Kalau Viko mungkin tau ya. Kayak gitu. Itu jadi saya bolak-balik tuh. Jadi, rekening telpon saya paling banyak. Itu yang bikin-bikin. Itu kenangan terindah. Sangat terindah. Tiga tahun ya. Kenangan terindahnya justru di sini. Ketika kami mulai bosen. Terutama saya. Kayak gitu ya. Waktu itu Parkop itu kayaknya moralis banget gitu ya. Jadi semua orang bilang, Saya paling takut sampai sekarang dibilang panutan. Saya paling takut jujur ya. Sekarang saya manusia biasa gitu. Saya banyak dosa. Saya banyak nakal juga gitu kan. Tapi gini. Parkop itu dari dulu dibikin seperti panutan gitu. Kompakannya kayak ini. Itu segala macem. Padahal saat itu mereka lagi gak ngomong. Capek itu saya capek. Dan waktu itu saya kayak berontak gitu. Sebagai yang mudaan. Saya kumpulin mereka. Diancol. Diancol. Jadi memang udah malam. Kita ngobrol, ngobrol, ngobrol. Itu saya lama bener saya mau ngomong. Mau ngomong apa soal? Ya ntar dulu tanang-tanang dulu lah gitu. Saya akhirnya terakhir sekitar jam tiga tuh saya ngomong. Mas. Kalian selalu ngasih contoh sama aku hal-hal yang bagus. Gue gak punya bapak dari kecil. Kalian gue anggap sebagai bapak gue. Kalian gue anggap sebagai kakakku segala macem. Gue anak satu-satunya. Jadi anugerah banget aku dapet Mas Dono Mas Kasih ini. Tapi gue dapet contoh yang gak baik. Aku ngomong. Ketika lo gini-gini. Sementara orang gak ada yang tau. Oke. Itu keliatan kompak gini-gini. Tapi kan jadi munafik. Mereka kayak tersentuh. Mas Kasino duluan. Ya peluk Mas Dono. Don. Maafin gue. Sambil nangis. Mas Dono gue juga maafin. Ya otomatis aku. Nangis bertiga. Nangis bertiga. Masih ada komedinya saya berpikir tuh. Saya ngeliat orang-orang pada ngeliatin. Eh kita pasti disangka homo nih. Kita peluk-pelukkan bertiga. Nangis bertiga. Ini kapan Mas Indra? Ini sekitar tahun 81-82. Rambutnya masih tebel. Rambutnya masih tebel. Ini kan lagu baju merah jangan sampai lolos ya. Iya. Bener kan? Iya. Ada cerita ini sebetulnya. Oke silahkan. Singkat saja Mas. Dulu kan film dubbing. Gak ada yang direct sound. Dubbing. Dan untuk dubbing lagu ini aja kami butuh satu hari. Gak apa semua yang diomongin ya. Iya karena. Spontan ya. Jadi di rekam. Di rekam di bawah. Nah sementara ini gerutak-gerutuk kaki. Ini apa yang. Iya. Jadi gak kedengeran. Akhirnya kita nyari. Lu ngomong apa sih? Gue lupa lagi nih pokoknya baju merah. Jadi setengah hari kita nyari kasino ngomong apa. Setengah hari lagi kita dub. Dan dubnya itu bolak-balik. Kasino tadinya main gitar sendiri. Gak sama kas lo sama gitar. Ini gue ribut. Akhirnya sayang main gitar. Kasino yang nyanyi. Kasino yang nyanyi kayak gitu. Dan itu satu hari. Satu hari cuma untuk adegan itu. Tapi kata Mas Dolna itu kan sindiran terhadap rasialisme juga. Salah satunya. Karena dikatakan oleh Pak James Dananjaya. Guru beliau soal folklor. Banyak orang kasihan di Indonesia. Sehingga namanya berubah jadi Asnawi karena dipanegara. Asli Cina Betawi berubah nama karena dipaksa negara. Iya. Ada arah ke situ. Ada arah ke situ. Tetapi memang tidak ditujukan untuk itu betul. Tapi setelah kita ini ada hubungannya dengan itu. Maka itu kita pertahankan. Kalau tadi Om Indra mengatakan berat ya kalau dikatakan sebagai panutan. Tapi enggak Om memang panutan. Karena puluhan tahun berkarya. Dan kemudian tiga pria di sini. Iya kan. Tiga pria semuanya menjadi selebritis. Semuanya tetap kompak. Itu biasanya tetap sampai akhir seperti itu. Dengan menghasilkan sejumlah karya yang hebat. Tanpa menimbulkan ego masing-masing itu enggak gampang. Yang harus juga kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kita berkarya. Kita dengan sahabat sendiri. Seri sering tidak bisa seperti itu. Jadi terima kasih Om Indra. Terima kasih Om Indra. Terima kasih Om Indra sudah memberikan panutan. Kalau terima kasih Tuhan yang lebih saya cukup punya pujian yang secara sadar atau tidak. Tapi buat saya stand-up komedi ini menjamur di Indonesia itu salah satunya jasa terbesarnya adalah dari Om Indra. Kenapa? Karena kita hadir di sini sebagai alternatif hiburan buat masyarakat banyak. Dan menjamurnya stand-up komedi di Indonesia jasanya besar dari Om Indra. Saya juga boleh memuji? Boleh. Kalau saya melihat ada dua hal yang tadi adalah kenapa saya nanya soal value dari Warkop DKI. Saya juga tiga bersaudara laki semua. Tidak mudah tadi Fergie bilang. Walaupun kita tahu di dalamnya pasti ada konflik dan lain-lain. Tapi kami merasakan juga tiga bersaudara pelukan bareng, nangis bareng. Jadi value itu yang mungkin secara tidak langsung Om Indra merasa tidak jadi panutan. Tapi sebenarnya banyak yang Om Indra dan Almarhum Dono, Almarhum Kasino lakukan buat kita semua. Karena saya juga grow up di masa itu. Jadi sekali lagi itu terima kasih. Dan yang kedua yang belajarnya adalah di entertainment. Karena kita melihat seorang legend aja bisa dalam tanda kutip menurunkan egonya untuk bisa menghargai karya dari anak-anak zaman sekarang. Dan bahkan ikut terjun di situ akan memberikan support. Bukan cuma di omongan aja tapi kita tahu apa yang sudah dilakukan sebuah Om Indra. Dan adaptif ya Om Indra. Thank you. Baik, Bang Hesad. Saya pertama kali diajak orang tua saya. Orang tua saya dua-duanya guru. Jadi butuh. Butuh effort untuk nonton ke bioskop. Dan film pertama yang ditonton itu waktu itu Chips. Yang pada saat yang bersamaan itu Eric Estrada juga tampil di VRI. Jadi ada Chips versi beneran sama Chips versi jangkrik gitu tadi. Dan itu setelah itu mau warnai kehidupan saya memang. Dan disitulah tatanan TNI itu ya. General itu ada MyGen, Legend, WarCop DKI menciptakan jabatan baru namanya Tengjen. Apa ya Tengjen? Tetangga General. Tetangga General. Baik, terima kasih Bang Hesad. Oke, Kang Wawan silahkan. Saya sepakat dengan Virgi. Kenapa jadi panutan? Saya mengulang lagi. Permusuhan tiga tahun itu. Kita rasakan semua yang dekat di situ. Tapi apa kata Dono? Jangan pernah jelekin kasino di depan saya. Saya akan marah. Apa kata kasino? Jangan pernah jelekin Dono di depan saya. Saya akan marah. Dua-duanya mengatakan itu. Pesan itulah yang saya tangkap. Betul bahwa persahabatan itu indah jika dibina dengan hati. Bukan dengan belati. Berbeda itu biasa. Berdame jangan pernah dilupa. Fisik boleh terpisah. Tapi jiwa kami tetap satu. Di awal tadi Mas Indro mengatakan. Hari ini saya tidak cuma sendiri. Saya bersama saudara saya. Kasino dan Dono. Terakhir. Silahkan mungkin ada harapan atau pesan. Buat semuanya. WarCop ini buat kami adalah. Sebuah hal yang cantik. Sebuah hal yang manis. Sebuah hal yang harus terlalu dipertahankan. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Tuhan. Oleh karena itu. Cita-cita WarCop juga. Saya ingin selalu teruskan. Salah satunya adalah. Buat Indonesia. Berwarna dengan sebuah komedinya. Terima kasih sekali lagi untuk Om Indro. Luar biasa sekali inspirasinya. Dan kita akan terus mensupport ya. Karya-karya selanjutnya akan selalu kita nantikan. Dan para panelis. Kamu Mas sudah cukup? Ada yang disampaikan? Saya cuma tidak mau lagi Mas Indro seperti dulu. Ketika kami bertemu di kamar jenazah setelah memandikan Nita. Dia tidak berbicara sampai setahun kami hubungin pun susah. Kami ingin lihat Mas Indro bahagia. Oke. Setuju. Baik terima kasih sekali lagi untuk Mas Indro sudah berkenan di panggung QNA. Semoga episode kali ini memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk. Yang sudah menyiapkan baju saya. Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara yang ada tulisan Arafnya. Sampai jumpa lagi di QNA selanjutnya. Saya Yohana Margarita undur diri dengan segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih Mas Indro. Terima kasih Mas Indro. Terima kasih Mas Indro.